Oh, ini kak, ini kak yang ketujuh, Ravli, masih Ravli, O-O, Javli! Seperti yang diketahui, tim Nas Indonesia berhasil membantai Nepal dengan skor 7-0 dalam laga terakhir Group A kualifikasi Piala Asia 2023. Pratama Arhan pun turut berperan melawaskan tim ke Piala Asia 2023. Arhan terlihat sangat senang setelah berhasil mengadaskan Nepal 7-0. Kata Pak Arhan tampil dominan menjaga lini belakang. Ia berhasil mengunci pergerakan striker Nepal. Beberapa kali, Arhan berhasil menggagalkan upaya serangan dari tim Nas Nepal. Walau di pertandingan sebelumnya ia sempat cedera, namun penampilannya melawan Nepal luar biasa. Arhan juga terus berbantu lini serang tim Nas Indonesia. Ia berhasil menghantarkan bola sampai ke kotak penalti lawan. Back Nepal pun sampai kewalahan menghadang pemain Tokyo Verde ini. Berkat penampilan ngayelannya ini, Dimas berhasil membantai Nepal 7-0 tanpa balas. Jika dilihat-lihat, nampak perbedaan level ya antara Arhan dan pemain Nepal. Arhan sudah berkembang pesan. Dirinya sudah naik level dari yang sebelumnya. Maka tak heran, klub Jepang Tokyo Verde sampai merekrutnya. Masuk kota penalti, Indonesia memberikan bola. So, ternyata dia lakukan sedangkan. Adil lebar. Menarikan pembahasan dari kami, Timnas TV. Masih banyak banget yang cantika akan ulas tentunya dari sudut pandang lainnya. Jangan kemana-mana, pantengin terus Timnas TV. Terima kasih telah menonton!